Sabtu petang, tim forensik Bidok Kespol dari Riau mengotopsi jenazah korban pasca adanya laporan meninggalnya balita yang dititipkan di panti asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru Riau. Polisi didampingi pihak keluarga membongkar makam di Jalan Seroja, Tenayan, Pekanbaru untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ya kematiannya tidak wajar kan. Banyak yang terluka. Bibir, telinga. Usai dua jam otopsi, polisi menemukan luka lecet dan lebam di sekujur tubuh korban. Namun petugas belum dapat memastikan penyebab kematian balita tersebut. Jadi saya jelaskan ada luka lecet, ada memar, dan resapan darah. Yang diduga adalah akibat kekerasan tumpul. Namun untuk sebab kematian kami tidak bisa menentukan karena memang hampir seluruh organ dalam sudah mengalami proses pembusukan. Sementara itu polisi kembali menemukan cabang dari Yayasan Tunas Bangsa yang terletak di Jalan Jendrawasi, Pekanbaru. Dari lokasi ini petugas mendapati tiga orang anak berusia dua hingga tiga tahun. Yayasan Tunas Bangsa atau rumah fakir miskin ini juga merawat kurang lebih 13 orang lansia dan penderita gangguan jiwa. Namun tempat perawatannya jauh dari kata layak. Menurut warga, pengelola sangat tertutup terhadap warga sekitar. Kami selama tinggal sini sudah lama sih, tapi nggak pernah lihat orang kebuka gitu, orang lihat mendatangi langsung nggak, jarang-jarang lihat. Nah itu kurang tahu, aneh tertutup. Seorang juru masak yang dimintai keterangan polisi mengakui bahwa para penderita gangguan jiwa dan para lansia hanya mendapat jatah makan dua kali dalam sehari. Petugas dina sosial langsung menyevakuasi seluruh penghuni rumah fakir miskin tersebut guna mendapat perawatan yang lebih layak. Hingga kini polisi masih menyelidiki sejumlah saksi dari pihak Pantiasuhan. Sementara pemiliknya yang bernama Lili kini buron bersama sepuluh anak Pantiasuhan lainnya. Moki Sulistio, melaporkan untuk NET.